Terima kasih telah menonton! Kalau aku mah, biasanya cari ide resep. Sekarang, saya mau bikin pempek ayam. Kalau di rumah adanya ikan tenggiri, sokatuh, bebas leluh. Asal, kudu diperhatiin takarannya 250 gram. Dipotong kecil-kecil, supaya gampang halusnya. Gebru skum. Bawang putihnya cukup hijinya, tapi kalau mau wangi pisang, sokatuh, tambah lagi sesuai selera ya. Ubrus skum. Yuk eh, diharusin. Nah, taruh dulu di wadah, terus disisihkan dulu. Panasin air 250 ml, sampai ngegolak. Kita larutkan kaldu bubuk dan garam, masing-masing 2 sendok tehnya. Nah, kalau mau tidak terlalu asin, garamnya bisa dikurangi jadi cuma 1 sendok teh saja. Masukkan tepung terigu 100 gram, sedikit-sedikit, sambil diaduk sampai rata. Campur dengan ayam yang sudah dihaluskan tadi. Gebru skum. Nah, sekarang campur tepung sagu sedikit-sedikit, sambil diaduk. Ups. Ulah hilap telur nanya. Campur terus, bergantian dengan tepung sagu, sampai nyatuk. Wanginya. Puntun pisannya, karena tadi lengket, jadinya nggak pakai sarung tangan, tapi udah cuci tangan kok. Supaya pempeknya empuk, saya mah pakenya dua telurnya. Ambil lagi telurnya, tapi kali ini untuk isi pempeknya ya. Panasin air secukupnya, sampai menggolak. Lalu kita kasih 1 sendok makan minyak goreng. Timbang adonannya per 50 gram. Lalu lengket dibalir tepung tapioca ya. Adonannya dibentuk bulat, lalu dilubangi untuk isiannya. Seperti ini. Lalu isi dengan telur tadi. Hati-hati bisi tumpah. Ulah hilap, guru ditutup ujungnya dengan sempurna. Rebus sampai matangnya. Terus disaring. Yang mau jenis lenjer, tinggal dibentuk memanjang ya. Golakin air dulu, lalu larutin gula merah dan asam jarak. Haluskan ebi kering yang sudah disanggai, lalu sisihkan. Haluskan cabai keriting, cabai rawit, saring, bawang bodas. Larutkan cabai halus di kuah cukoknya ya. Dan terus dibirkan. Saring supaya enggak ada ampasnya ya. Terakhir, larutin deh ebi yang tadi sudah dihaluskan dan aduk rata. Hmm, wangi pisang. Panaskan minyak secukupnya untuk menggoreng tempe. goreng hingga matang. Lihat dong dalamnya. Lihat dong dalamnya. Ini untuk pisang. Saatnya makan disajikan bersama bikun putih dan potongan timun. ulah hilap cukonanya. Tidak. Tidak. selamat menikmati. Tidak. 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 Jangan lupa like, komen, dan subscribe Assalamualaikum